Membangun ekonomi rakyat dengan gerakan hijau. Itu adalah moto salah satu kooperasi produsen, yakni kooperasi profesional jaringan mitra sejata. General Manager Kooperasi Projek KOP profesional jaringan mitra sejata melakukan kunjungan ke Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan Manager Pusat dalam rangka memonitoring kerja pengurus cabang Kooperasi Projek KOP Cabang Manggarai. Menyambut kedatangan Manager Pusat Kooperasi Projek KOP, pengurus Projek KOP Cabang Manggarai menyambutnya secara adat. Pada kesempatan itu, Manager Simpan Pinjam, Tion Aloysius, memberikan Tuak Kapu sebagai bentuk penyambutan terhadap kedatangan Manager Pusat Kooperasi. Setelah penyambutan secara adat Manggarai, dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait bagaimana langkah strategis untuk mengembangkan kooperasi produsen profesional jaringan mitra sejata Cabang Manggarai. Pada sesi diskusi, Ketua Umum GMP Projamin Cabang Manggarai menyampaikan sambutannya di depan Manager Pusat Kooperasi Profesional Jaringan Mitra Sejahtera. Ya, kalau itu, kami datang. Mungkin ada lain kali lagi. Jadi, selama ini projek-projek berjauh berjalan berlirikan kembangan. Selain ini, kita ada penumpang berjalan sekaligus. Dalam kesempatan yang sama, selain Ketua GMP Projamin Sabang Mangkerai, Ketua Umum Kooperasi Profesional Jaringan Mitra Sejahtera, Insinyur Roberto Sejaya MM, juga menyampaikan perkembangan terkait Koperasi Projakop Cabang Mangkerai. Terakhirnya, kami ambil sikap saya, Pak Deputi, sama Pak Bento, kaya Bento, sama-sama kebeni, sudah ketemu dia punya pimpinan, dia punya jenis-jenis kegiatannya, ada gerakannya juga kisipan luar basa, kemudian ada rencana mengisi porang sama jahe, jangka pendeknya, memang ada yang minta sekarang itu 60 ton jagung ini per bulan, kami coba isi karena jagung ini 4 bulan, jaheannya 8 bulan, porangnya 1,5 tahun, kemudian balsahnya 3 tahun, semuanya 5 tahun. Nah, ini coba kami kemas, dan ini merupakan target kami sudah dalam tempoh 5 tahun, ini mungkin kemudiannya, coba kami kemudian. Kemudian, dari situ berkembang ke perikanan sama peternakan. Perternakan belum hidup, tapi perikanan kami coba-coba selusuri karena pengingat laporan buat itu. Pada kesempatan itu, Roberto Sejaya selaku ketemu Kooperasi Pro Jacob, Sabang Manggarai juga menyampaikan, bahwa penyaluran bibit sengon akan dilakukan pada bulan Oktober ini hingga bulan November. Untuk diketahui pula, bahwa sengon merupakan komoditi bajib yang harus ditanam oleh anggota. Salah satu persyaratan untuk menanam sengon atau bibit sengon lalu, anggota harus memiliki lahan kosong atau lahan tidur yang belum dimanfaatkan dengan baik. Konsep yang dipakai oleh Kooperasi Pro Jacob atau Kooperasi Produsen Profesional Jaringan Menteri Sejahtera merupakan konsep agroforesti, di mana di dalam satu lahan kosong akan ditanam sengon, sedangkan di bawahnya akan ditanam pora ataupun jahe merah selaku tanaman selah. Semua tiga jenis bibit komoditi itu diberikan secara gratis oleh Kooperasi kepada anggota. Ketua Umum Pro Jacob, Sabang Manggarai, Roberto Sejaya MM menyampaikan, bahwa keunggulan yang dimiliki oleh Kooperasi Pro Jacob, Sabang Manggarai yakni memiliki jaminan pembelian kembali atau jaminan pasar. Artinya, ketika tiga jenis komoditi itu pada masa panen, anggota tidak lagi pusing untuk memasarkan hasil panennya, karena antara kooperasi dan anggota memiliki perjanjian kerjasama terkait jaminan pembelian kembali hasil komoditi tersebut. Manajer Pusat Kooperasi Profesional Jaringan Mitra Sejahtera berharap agar masyarakat Manggarai ikut bersama-sama mendukung gerakan penghijauan ini dengan bergabung di Kooperasi Pro Jacob. Bergabung di Kooperasi Pro Jacob selain untuk menghijaukan Manggarai, juga untuk membangun ekonomi masyarakat. Bersambung di Kooperasi Profesional Jaringan Mitra Sejahtera berharap agar masyarakat berharap agar masyarakat. Bersambung di Kooperasi Profesional Jaringan Mitra Sejahtera berharap agar masyarakat. Selama masa pandemik ini, Kooperasi Pro Jacob Jacob Manggarai melakukan sosialisasi via media online. Kepada pemirsa yang belum mendapatkan informasi terkait bagaimana Kooperasi Pro Jacob Jacob Manggarai ini, Saksikan video lengkapnya di channel Gusti Ganggar. Terima kasih telah menonton!